SKK Migas Petro China Jabung LCD bersama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Kamis 22 Desember 2022 memberikan bantuan beasiswa kepada 925 siswa dari tingkat SD hingga SMA di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung perjabatan dan wajib pelajar 12 tahun sesuai peraturan. Sebanyak 925 siswa di Tanjung Jabung Timur menerima bantuan beasiswa dari SKK Migas Petro China Jabung LCD bersama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Kamis 22 Desember 2022. Pemberian beasiswa ini merupakan salah satu bentuk kepedulian SKK Migas Petro China Jabung LCD terhadap dunia pendidikan. beasiswa diberikan kepada siswa-siswi tingkat SD hingga SMA di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Acara simbolis penyerahan ini dihadiri langsung oleh perwakilan SKK Migas Pusat Jakarta, perwakilan Petro China Internasional Jabung LCD, Segda Tanjung Jabung Timur, Kepala Dinas Pendidikan, Ketua Basnas, perwakilan Bank Sembilan Jambi, dan perwakilan orang tua penerima beasiswa Petro China. Penyerahan dilakukan di Aula Kantor Bupati Tanjung Jabung Timur pada Kamis 22 Desember 2022. Departemen Kelembagaan SKK Migas Pusat Jakarta, Hervan F. Pandey Roth, mengatakan SKK Migas juga melakukan kegiatan sosial, memiliki komitmen dengan menjaga kerjasama, diantaranya mendukung program wajib belajar 12 tahun bersama Petro China Internasional Jabung LCD. Selain itu, Government and Relations SKK Migas Petro China Internasional Jabung LCD, Setia Andika Periandaru mengatakan, melalui program beasiswa ini, Petro China secara tidak langsung, ikut serta memajukan pendidikan di Tanjung Jabung Timur. Petro China sangat mendukung program pendidikan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maupun Tanjung Jabung Barat, sebagai wilayah kerjanya. Program ini juga bertujuan untuk mendukung percepatan dan wajib belajar 12 tahun sesuai peraturan pemerintah. Pembangunan siswa ini memang harapan kami menjadi program berkelanjutan, karena tahun-tahun sebelumnya memang sudah dilaksanakan, insya Allah tahun depan, tahun selanjutnya juga bisa terlaksana. Harapan kami telah sebabwa akan kepada anak-anak siswa itu nanti menjadi putra bangsa yang tumbuh, sehingga bisa memberikan manfaat bagi perkembangan, khususnya bagi Tanjung Jabung Timur ini. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sapril, mengucapkan terima kasih kepada SKK Migas dan Petro China Internasional Jabung LTD. Dirinya juga menjelaskan, program wajib belajar 12 tahun sangat penting, karena dengan adanya program Tanjung Jabung Timur belajar, dapat mengurangi angka putus sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Diketahui bantuan peasiswa ini akan ditransfer ke rekening simpanan pelajar, dan pengambilan bantuan tersebut dilakukan di Bank Sembilan Jambi.